Negeri Jakarta Selatan Selasa Siang memulai persidangan kasus tawuran pelajar SMA 70 dan SMA 6 yang mengakibatkan tewasnya seorang pelajar SMA 6, Alawi Yusianto Putra. Sidang perdana dengan terdakwa mantan pelajar SMA 70 Fitra Ramadhani alias Doyok tersebut mengagendakan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Di hadapan majelis hakim yang diketuai Haryono, jaksa menyatakan terdakwa melanggar sejumlah pasal dalam KUH pidana yakni pasal 3.38 tentang pembunuhan, pasal 1.70 ayat 2 tentang pengeroyokan, serta pasal 3.51 ayat 3 tentang penganiayaan. Menurut jaksa, terdakwa terbukti telah melakukan pengeroyokan, penganiayaan hingga pembunuhan terhadap korban dengan menggunakan sebilah arit pada 24 September 2012. Kedua orang tua dan kakak korban yang menghadiri persidangan ini tidak sanggup menahan kesedihan. Mereka tampak menangis saat mendengarkan jaksa membacakan dakwaannya. Korban Tauri berharap majelis hakim akan menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya kepada terdakwa. Pada 24 September lalu, tawuran pelajar SMA 70 dan SMA 6 pecah menyebabkan satu siswa meninggal dunia.